Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama saya Anseli Natasha yang akan mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Senin 18 September 2023. Kira-kira ada 3 berita terpopuler apa saja? Ini dia videonya. Sahabat Kompas TV diberita pertama bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dicecar pertanyaan dari mahasiswa Universitas Indonesia saat menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan yang digelar oleh Fisip Umi. Salah seorang mahasiswa UI, Naufal, bertanya dengan kritis soal Ganjar yang dikhawatirkan menjadi boneka dan petugas dari Ketua Partai PDIP Megawati Soekarno Putri. Ganjar menyebut tidak usah khawatir jika dirinya terpilih menjadi presiden ke-8 RI nanti. Pantaran semasa ia menjabat sebagai pejabat daerah selama 2 periode atau 10 tahun, Ganjar mengaku tidak pernah ada partai yang ikut campur di dalamnya. Tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Karena kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berguna pada partai saya? Mungkin menyaris Anda berada di jabatan. Di berita selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kolit Stakuf menyebut tidak akan pernah jauh-jauh dari Jokowi. Pasalnya, menurut Gus Yahya, Jokowi telah banyak membantu NU. Hal ini disampaikan Gus Yahya dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes Alhamid, Cipayun, Jakarta Timur. Gus Yahya mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah jauh dari PBNU. Sehingga menurut Gus Yahya, NU pun tidak akan pernah jauh dari Jokowi. Ini hanya sekedar menyebut satu dua dari lebih banyak lagi yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo untuk membantu Nahdlatul Ulama selama ini. Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU. Insya Allah, Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Jokowi Dodo. Di berita terakhir, Majelis Hakim memberikan putusan selah menolak eksepsi Rafael Aluntri Sambodong. Menurut Hakim, eksepsi yang diajukan tidak berlandaskan hukum, maka dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan perkara gratifikasi dan PPPU tetap dilanjutkan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh JPU pada Senin 25 September 2023 mendatang. Mengadili, satu menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan pemeriksaan perkara ini. Perkara nomor 75-PITSUS Data Artifika Garing 2023 PNI Jakarta Pusat tetap dilanjutkan. Tiga, menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusaratan milis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya, my sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV